Halo bunda, saat melewati malam pertama banyak ekspektasi yang disebabkan kepercayaan lama yang mengatakan malam pertama biasanya akan berdarah. Padahal belum tentu demikian, ada banyak alasan mengapa perempuan tidak berdarah setelah berhubungan seksual di malam pertama. Tentunya dalam konteks perempuan yang belum pernah berhubungan seksual sebelumnya ya. Lalu jika muncul perdarahan dari sobeknya himen, berapa lama durasinya? Simak video ini sampai selesai. Alasan tidak ada perdarahan Malam pertama tidak berdarah berakar pada ekspektasi bahwa wanita harus mengeluarkan darah selama hubungan seksual pertama mereka akibat robeknya selaput darah atau himen. Namun tidak semua wanita mengalami perdarahan saat hubungan seksual pertama. Ketidakadaan perdarahan ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Alasan utama adalah variasi alami dari selaput darah. Beberapa wanita memiliki selaput darah yang tipis dan sangat elastis yang bisa meregang daripada robek saat berhubungan seksual. Sehingga tidak memunculkan perdarahan. Selain itu, arausal atau pelumasan yang cukup bisa mengurangi gesekan selama pehubungan seksual. Berpotensi mencegah robekkan selaput darah. Oleh karena itu tidak ada perdarahan. Terakhir, dalam beberapa kasus yang jarang wanita mungkin dilahirkan dengan selaput darah yang minimal atau bahkan tidak ada. Perubahan fisik yang dialami wanita Tubuh wanita mengalami beberapa perubahan fisik selama hubungan intim pertamanya. Pertama, gairah mengarah pada produksi pelumas salami yang mempersiapkan vagina untuk hubungan seksual. Vagina itu sendiri meluas dan memanjang untuk mengakomodasi organ pria. Otot-otot di sekitar vagina bisa berkontraksi selama dan setelah hubungan seksual. Menciptakan sensasi yang oleh beberapa wanita digambarkan sebagai kesemutan atau kejang. Sekaligus, detak jantung, tekanan darah, dan laju pernafasan wanita bisa meningkat. Setelah orgasme, tanda-tanda vital ini bersama dengan pembekakan organ seksual secara bertahap kembali ke keadaan normal. Peran selaput darah dalam proses perdarahan. Selaput darah, membran tipis yang memutupi sebagian dari pembukaan vagina, sering dikaitkan dengan pendarahan selama hubungan seksual pertama. Saat berhubungan seksual pertama kali, selaput darah bisa robek yang menyebabkan perdarahan. Tapi, seperti disebutkan sebelumnya, perdarahan tidak selalu terjadi karena variasi struktur selaput darah antar wanita. Nyari ringan atau ketidaknyamanan di area vagina, bercak ringan atau perdarahan adalah indikator umum robeknya himen. Tapi, penting diingat bahwa tidak adanya tanda-tanda ini, bukan berarti selaput darah tidak robek. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau bunda punya pertanyaan atau saran. Durasi pendarahan ketika himen robek Anda mungkin mengalami sedikit perdarahan atau bercak jika selaput darah robek saat pertama kali berhubungan seksual. Biasanya, perdarahan ini berlangsung singkat dan hanya akan berlangsung dan berhenti selama beberapa hari. Namun, jika perdarahan terus berlangsung atau jumlah yang sangat banyak, segera cari bantuan medis. Karena hal tersebut bisa jadi adalah ada tetropekan yang lebih dalam atau masalah medis lainnya. Dan itu dia penjelasan tentang tidak adanya perdarahan saat hubungan seksual di malam pertama. Jika bunda dan ayah ingin tahu info kehamilan lainnya, klik di kiri atas.